Aksi memanjat pagar dilakukan petugas Satpol PP dan Polda Metro Jaya agar bisa masuk ke sebuah perkantoran non-esensial di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Perusahaan tersebut masih nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi di masa PPKM darurat. Selain membubarkan paksa puluhan karyawan yang kedapatan sibuk bekerja, petugas juga menyegel kantor tersebut. Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Satpol PP Kamis siang harus memanjat pagar sebuah perkantoran di Jalan Tanjung Selor Gambir, Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan setelah tidak ada respon dari dalam meski petugas telah beberapa kali berteriak memanggil. Perkantoran yang bergerak di bidang penjualan software dan masuk kategori non-esensial itu diduga masih nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Pagar depan digembok dan tidak ada petugas Satpam yang berjaga sehingga seolah-olah kantor tersebut tutup. Dan benar saja, di dalam gedung, petugas mendapati puluhan karyawan yang tengah sibuk bekerja. Setelah sempat bersih tegang dan memberikan imbauan, petugas langsung membubarkan paksa para karyawan agar segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Setelah melakukan penyegelan dan memasang garis kuning, petugas kemudian membawa penagung jauh perusahaan ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Mengingatkan para pimpinan-pimpinan perusahaannya yang memiliki perusahaan, tolong jangan egois. Lihat kuburan saja sudah penuh. Apalagi rumah sakit maupun juga wisma atlet yang ada. Apa mau pegawainya jadi korban? Nah ini tolong. Kami tidak berhenti, kami terus akan mengejar. Kami akan tindak tegas. Perusahaan non-esensial yang masih nekat memperkerjakan karyawannya di masa PPKM darurat akan dijerat Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Polda Metro Jaya mencatat, selama 6 hari penerapan PPKM darurat, sudah 21 perusahaan yang disidak dan kedapatan melanggar aturan PPKM darurat. Galiputra, Jakarta